...dari peluru yang dikeluarkan dari M4 barusan. Tetapi dari Genesis Dong Magis mereka harus cepat... ...untuk men-setup perang antara BN dan juga mereka. Ya, ini udah gak bisa dindarin lagi karena sudah sama-sama komit. Dan Alan dapetin satu! Max Marshall diamankan berarti tinggal tiga pemain lagi. Ada satu orang di bagian sniper tower tapi Nichil ikutan tumbang. Red Knock terjadi dengan sangat cepat, tapi silence gak bisa untuk mendapatkan confirm elimination. Menurut karena Nichil malah dari GD. Menambah satu knockdown lagi menurut karena pemain dari BN. Sudah berhasil melakukan hal yang lebih sepertinya dari arah GD. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Daibot akan melakukan sebuah revamp tapi granatnya tidak terpantul dengan sempurna. Dan silence kali ini yang sudah mulai melihat pergerakan... ...karena ada mobil yang bergerak bersegaran kompor dia ke liris satu... ...sebakal berhadapan 1v1 dan BOOMS! Langsung saja mendapatkan kepala dari silence. The last man standing. Kapun mau lari kemana kapunah? Tembak dari bagian belakang. Aduh kehalangan. Menggerd! Baginya tidak ngepot dan kepun hampir tumbang... ...tapi dia langsung merespon dengan cepat. Melakukan sebuah prad untuk menghindari peluru panas dari BOOMS. Oh my god hanya tinggal sisa setengah HP dan nampaknya akan komit banget. Pemain-pemain dari tim Genesis Dog Magis. Alan akan membuka jalannya. Kelihatan itu tadi kapun ada di bagian sana. Di belakang-belakang sana tetapi... Eh, eh, observer! Woy, itu dulu woy! Belum kelar! Tanggung! Waduh! Tapi apa daya kita akan menganjutkan terlebih dahulu karena peperangan antara Yudu Lions... ...dan juga Four Rivals pun juga akan sebentar lagi berjalan. Waduh sayang banget ada tinggal satu lagi observer-nya. Buru-buru banget buat mendapatkan fight yang lain. Padahal ini masih set up belum mulai perang. Tapi gak apa-apa. Dari arah elimination fight kita masih belum melihat adanya... ...adanya hasil dari barusan gitu. Dari BN dan juga dari GD sendiri. Yes, dan ini gak jadi ribut kah? Kayaknya gak jadi ribut. Udah heboh ya kita ya? Iya. Gak jadi ribut ya? Udah heboh. Oh jadi, 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 jadi. Jadi. Oh gak jadi lagi dong. Oh iya. Oh jadi, 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 jadi. Oh gak jadi lagi dong. Eh, Yudu Lions satu-satu. Oh jadi. Oh gitu caranya perang mereka dan nampaknya perangnya dilanjutin untuk saat ini. For Rifle, seorang EP pun harus berapi-api untuk mendapatkan dan. Kenapa ya BN tereliminasi di tangan? Boom kah itu? Gak tau, gak tau gak keliatan karena udah kecil banget itu malah diminimize. Kecil banget karena sambil memantau pergerakan dari arah playzone-nya juga. Tapi, eh sapi, tapi. Tapi, tapi. Ya masih terjadi pemburu bakal langsung terabas karena depan tapi dia healing dulu dan granatnya connect. Oke, membungkam temannya sendiri sebuah blunder terjadi. Boom kan tidak main ya, kenapa saya menyebutkan boom terus pak. Tetapi tidak apa-apa teman-teman sekalian. Oh iya, boom. Booms, ya. Dari Gede. Terima kasih. Sama-sama, Madonna. Terima kasih ngelesnya yang sangat disayangkan. Agak telat ya baru saja dan tidak terpikirkan oleh saya. Memang Yogi ini kreatif sekali untuk hal ngeles seperti itu ya. Aduh. Well, dari Gede masih sisa bertiga. Kita bisa melihat dari arah live statusnya untuk saat ini. Tapi, tiba-tiba saja beropas. Tinggal 12 tim untuk saat ini. Iya, betul. Dan apakah akan ada minus satu lagi? Karena kita bisa melihat adanya Eagle Esports. Mereka nampaknya akan komit menuju ke DBD. Ini sudah mulai pergerakan-pergerakan Barbar untuk Circle yang keempat. Dan Vampire. Mereka mendapatkan sebuah high ground dan bertetanggaan lagi dengan Faceclane. Tapi Laikan sudah mulai memasak sebuah granat lempar. Bersama Vampire mobilnya belum berhenti. Ada lemparan granat juga sedang dipersiapkan. Tapi satu pemain dari Faceclane. Tumbang entah di bagian mana Vintores butuh diselamatkan. Ada di bagian shake ternyata. Dan granatnya splash damage. Yang masuk karena dua pemain namun Vampire. Masih cukup strong. Tony Kaye memasak granat yang berikutnya. Molotov gak konek berhenti karena Tony Kaye dan Tony Kaye. Ini kalau konek bakal menjadi sebuah malapetaka. Dan sebuah tanda-tanda untuk Faceclane. Komet telah melakukan sebuah push dan redzone buatan. Tidak ada henti-hentinya bro. Granat ketiga ternyata mampu mendapatkan satu knock berhenti karena tim Vampire. Satu pemain tumbang kali ini. Dan pemain-pemain yang lainnya nampaknya akan sedikit pivot. Untuk saat ini karena mereka gak mau terlalu blender. Apalagi dari Faceclane mereka terlihat komit banget. Dua penggawa mereka akan melintasi jalanan ini. Perbukatan ini dengan menggunakan vehicle mereka. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya akan melakukan backup. Dan juga melakukan inisiasi perang ke arah Vampire di bawah sana. Tetapi ternyata defensif dari Vampire pun juga masih sangat strong. Sehingga Faceclane gak bisa semerta-merta untuk bisa mengebrak defensif mereka. Iya dan sekarang ada battle Thailand yang terjadi antara Faceclane dan juga Vampire. Satu pemain dari Vampire sudah diamankan dan dipulangkan karena lompi. Tapi Faceclane masih cukup taguh dengan empat pemain mereka. Smoke sudah mulai terpop up dan sepertinya Faceclane akan menghindari fight ini. Tidak jadi mereka ambil malah di sisi lain lagi. Dimana Infinity berhasil merapatkan satu pemain dari Ikeli Sport dan Batman. Juga berusaha mengganggu perang tersebut. Tapi dari arah NFT ternyata satu anggota mereka terletakun. Dan akhirnya kita melihat perang lagi terjadi di antara Indonesia. Dan kali ini GD mendapatkan sebuah noflown namun masih belum bisa diamankan. Dan dipulangkan poin yang bertukarah GD saat ini. Tapi DBD di arah lain lagi. Tapi muncul GD-nya ternyata yang sudah mendapatkan 5 elimination. Dominating untuk Genesis Dogma Gids. Dan juga Faceclane saat ini. Sementara itu Faceclane mereka seperti preman untuk saat ini. Dua penggawa mereka melintasi dengan sangat-sangat enak. Tanpa adanya gangguan. Sementara itu NFT dan juga Yudu Alliance harus tereliminasi. Yes NFT entah di bagian mana. Ternyata mereka sudah dipulangkan karena lobby Faceclane. Sudah mendapatkan 5 elimination. Sama seperti pemain-pemain atau tim dari GD yang sudah mendapatkan 5 elimination. Dan Ikeli Sport mereka dipulangkan dengan hanya membawa 1 elimination. Dan lo lihat kan Don. Di circle-circle sebelumnya semuanya pada tabrak ke bagian tengah tadi sekarang. Hanya ada seorang Gatani yang sudah mengontrol circle kelima. Wah enak cuy untuk Infinity saat ini. Apalagi bagian-bagian selatan mereka masih bisa untuk mengamankan bagian tersebut dengan sangat-sangat leluasa. Sementara itu tim yang berada di bagian berat saat ini. Mereka akan menghabisi satu sama lain. Bonyok-bonyokan banget. Untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. DBD, Faceclane dan juga Vampire yang sedari tadi bertemu. Mereka mau gak mau. Udah harus melakukan sesuatu. Do or die situation antara mereka semua. Tapi harusnya GD dapetin tempat yang enak banget sih. Kalau berdasarkan dari update medium map yang tadi kebuka. Harusnya mereka dapetin tempat yang enak banget. Tapi tiba-tiba Vampire dapetin satu yang enak banget. Untuk mendapatkan seorang Tony K. Selangsung saja diamankan. Begitu saja Tony K. Yang bersukara lobby. Ini fight yang terus-terusan terjadi antara Vampire dan juga Faceclane. Ya terus-terusan dari tadi gak berhenti-berhenti. Apalagi kali ini kita berpindah ke sisi yang lainnya AE. Mereka akan dihantui oleh tim Box Gaming untuk saat ini. Masih berempat dari tim Box Gaming AE. Hanya bermain dengan tiga punggawah mereka saja. Ada di balik smoke. Di dalam smoke kali ini. Seorang Soas sudah mulai melontarkan beberapa utility-nya. Untuk bisa menggaguh pergerakan dari tim Alter Ego. Untuk saat ini satu pemain tumbang. Hanya meninggalkan dua pemain aktif saja untuk tim Alter Ego. Untuk saat ini apakah mereka bisa untuk membalikan keadaan? Karena dari tim Box Gaming pun juga sudah kehilangan satu punggawah mereka dalam keadaan knockdown. AE, Pond Beat dan juga Renal Re. Harus ekstra hati-hati. Mereka harus ekstra napi banget. Satu lagi, satu lagi. Itu dia Alter Ego, Pond Beat dan juga Re, 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 Renal Re. Yang berhasil membombardir Box Gaming bersama lobby. Lima eliminasi langsung diamankan oleh Alter Ego saat ini. Dan hanya mengorbankan satu pemain saja. Dan di bagian lain, face clean sudah dipulangkan. Tapi mereka membawa tujuh eliminasi. Tapi tiba-tiba Alter Ego mendapat sebuah tembakan yang menyakitkan dari arah Sam 9. Dua pemain mereka diamankan. Dan satu di antaranya sudah dipulangkan karena lobby. Tapi itu Xavier mau bergerak ke arah mana? Mau mengincar stone ternyata di bagian depan situ. Stone! Dan nampaknya menjadi batu untuk saat ini. Dan gak bisa bergerak terlalu luasnya juga nampaknya. Karena harusnya kali ini dia dihantui oleh pemain The Xavier. Sementara itu The Xavier pun juga akan dihantui oleh pemain. Atau dua pemain yang masih aktif dari tim Alter Ego. Tetapi pasti yang menjadi. Wah potato. Iya karena oh my god ada Genesis Dog Magis. Dan mereka pun juga dari tadi masih berada di ujung zona banget. Iya betul. Dua tim Indonesia masuk di bagian top five untuk di game kali ini. Dan Gede menggila banget karena mereka sudah mendapatkan cukup banyak elimination. Di samping juga terganggu dengan adanya Gede di bagian belakang mereka dan Frankie. Masih mengincar pergerakan dari tim Alter Ego. Di mana kali ini Pond Beat dipaksa keluar dari arah playzon-nya. Dan langsung dihantam begitu saja. Lamborghini memulangkan Alter Ego bercukaran lobby. Nah setelah itu dan tentunya let's go. Untuk Genesis Dog Magis karena hanya mengisahkan satu tim Indonesia. Terakhir. Yap, yap, yap. Masih positif banget untuk saat ini. Apalagi... Oh dapetin satu. Satu nyawa lagi diamankan oleh Genesis Dog Magis mengobrol kabrik pertahanan dari lawan-lawannya. Sementara itu Infinity pun juga akan mulai membabi buta dan juga melakukan peperangan. Atau penyerangan lebih tepatnya menuju ke arah Vampire. Iya dan ini ada True the Smoke berkali-kali dicoba oleh Infinity untuk mendapatkan pemain dari Vampire. Namun masih belum bisa didapatkan. Gede mereka sudah mulai ngesplit. Dua satu split mereka lakukan dan Grounder di alam. Memberikan splash damage dan Daybot mendapatkan satu pemain dari Savier. Tinggal satu dua player aktif lagi tapi angle bebas banget dari seorang Melo. Tidak dapat satu boy. Tinggal Stone. Tinggal Stone. Through the smoke. Through the grace. Masih belum bisa mendapatkan target yang mereka inginkan tapi Grounder mungkin dileparkan. Cukup belum SP Stone. Masih bisa bertahan sejauh ini. Infinity langsung melempar polotof ke bagian tengah dari smoke-nya. Berusaha untuk mendapatkan korban-korban dan Alan juga mendapatkan sedikit angle menuju ke arah pemain dari Infinity. Satu ditumbangkan. Gatani berhasil memulangkan Stone ke arah Lobby Vampire. Dibulangkan dan tinggal tiga tim yang tersisa. Genesis Dogma, The Savier dan juga Infinity. Cui lihat split yang dilakukan Gede. Dua satu. Alan sedari tadi dia datengin atau jagain wing sebelah kiri dari defensif area Genesis Dogma. Gatani sementara itu dua pemain yang lainnya akan mencari seorang Frankie. Yang sudah diketahui posisinya berada di daerah-daerah mana. Awas. Dia akan melihat juga menuju ke arah tim Infinity. Infinity pun juga sudah mulai bergerak menyambang. Tetapi Lamborghini pun juga berhasil ditumbangkan. Ada tretong terjadi antara Gede dan juga The Savier kali ini sebagai last match ending. Frankie, akankah dia bisa bertahan? Tetapi ternyata nampaknya di bagian belakang Genesis Dogma, Gets mereka harus menyati. Karena benar-benar dihantui, diintilin oleh Infinity. Iya betul. Infinity ngambil bagian belakang dari tim Gede ini. Pinter banget pergerakan mereka. Tapi Frankie sudah mulai mendekat. Ada sebuah pencarian yang dicari oleh pemain dari Gede untuk mendapatkan informasinya. Di-cancel kah? Berhasil ternyata semua pro juga gagal. Double pick. Oh, dua pemain untungnya masih ada satu penyelamat terakhir. Masih bisa bertahan. Tapi Infinity bakal datang dari arah lain. Mengambil pemain terakhir dari tim Gede ini Dogma. Alan, tersisa seorang diri tidak akan bisa melakukan revive karena Infinity langsung menghantam posisi dari tim Gede. Bakal menjadi malapetaka Alan, pemain terakhir dari tim Gede. Sangat-sangat sulit perjuangan dari Gede. Tetapi cukup low HP through the smoke dan winner-winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh Infinity. Tapi Gede mereka berjuang dengan sangat totalitas di game yang keempat. Gokil, 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 gokil. Untuk saat ini luar biasa sekali. Baik dari Alter Ego dan juga Genesis Dogma. Geds gue puas banget melihat permainan mereka untuk saat ini. Lebih pusing juga pala gue.